Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh simak lagi gue saat ini berada di parung kebetulan habis ngeliput di lohan dan mampir kesini maghrib-maghrib dan ketemu sama bang Ichan itu lagi berberes 5 bulan yang lalu gue udah kesini sama host yang lama terus banyak banget cupang-cupang yang keren terutama yang ekor-ekor lebar sekarang kita lihat nih progresnya sekarang dia lagi ngebreed apa ini? dan yang stock di Bandar Cupang Barung di Azlan Aquatic sekarang lagi cupang apa yang banyak? Ibizika atau SNI? langsung aja ya bang Ichan sehat ya? sehat bang terus dulu kita sekarang lagi banyak cupang apa nih? kebetulan disini lagi banyak project HMPK sih HMPK ya? HMPK yang kayak gimana nih? HMPK Multi, Nemo Nemo Cupar gitu oh yang kayak gini-gini ya? pensi juga pensi-pensi juga ya? pensi-pensi jadul penjualan gimana nih? Alhamdulillah PPK ini aman-aman aja sih meningkat malah ya? meningkat berhubung jadwal kontes banyak itu dia tuh kontes itu utama jadi kalau cupang turun berarti kualitasnya rendah kalau cupang naik kualitasnya bagus gitu sekarang lebih fokus ke cupang yang berkualitas aja lah kualitas-kualitas kontes tentunya nah kalau disini SNI atau IBC nih? lebih banyak ini? kita untuk form kita memang main di SNI nih oh berarti lebar banget ya? jahat lah dia oh jahat untuk warna kita udah mulai main ke IBC banyak kan dominan ke IBC lah untuk Half Moon, CT udah IBC si pelakat juga beberapa projekan pelakat kita bisa main di IBC untuk deform and finish, pensi variasi, black unique bisa mengisi di kelas-kelas IBC berarti kalau mampir kesini semua kelas udah tersedia ya? kurang-mudahan kurang lebihnya ada kalau gue lihat sih emang udah banyak nih dari sekarang udah eh dari dulu emang udah 3 ini kan? belum di belakang, belum di samping itu udah banyak cuma kita lagi fokus di projekan pelakat kita beri nama dia pelakat jahat pelakat jahat pelakat jahat ya memang formnya jahat semua ya tapi kalau yang kayak gini-gini bukan yang kelas ini ya kelas neraka ya bukan yang banyak ininya banyak pesaing ya kecuali kalau yang kayak Cooper-Cooper gitu iya tuh banyak tuh kelasnya permintaan lagi tinggi di IBC atau gimana nih? kita lagi banyak di IBC sih main-main di IBC sih tapi untuk SNI juga gak kalah jauh sih sebenarnya banyak juga permintaan dari luar pulau Makassar terutama kita main di bagian timur itu banyak tuh Balikpapan, Makassar kalau untuk Jabodetabek, Pulau Jawa itu IBC beberapa sempat ngirim main di luar negeri juga lagi keras IBC nih oh iya pasti itu masa-masa kayak gini lagi keras tuh banyak permintaan tuh di Brunei, Malaysia, Singapura tuh wah perasaingannya ketat tuh bang kontesnya juga lagi jalan kontesnya lagi wah tapi banyak mereka ngambil dari Indo itu Longfin kalau di saya oh iya banyak main Longfin mereka Halfmoon dan CT pastinya pasti itu karena mereka kalau di luar biasanya ekor-ekor yang over itu yang lebih suka ya untuk warna-warnanya mereka juga menarik sih kalau 3 bulan terakhir pengiriman paling banyak kemana? 3 bulan terakhir itu oh setelah lebaran ya iya itu banyak di timur Balikpapan sama Rinda, Ponti ke Papua juga tapi saya transit di Banjarmasin ngedrop di sana sih banyak banyak main daerah timur lah karena memang lagi banyak kontes apa hobi sih itu mereka tuh? wah banyak kontes daerah timur itu lagi di Sulawesi lagi banyak banget itu IBC, SNI juga mereka kadang 1 arena tapi dibagi 2 penjurian lah gitu ada SNI dan ada IBC kalau kerontel dimana disini? kerontel ada di sebelah bang kita langsung ke kerontel aja ya kalau kemarin ini IBC kayak gini nih ini ah liat aja di Instagramnya udah cakep-cakep banget ya pokoknya cakep-cakep banget ya wih kalau ini itu kalau kenatangan gak tajam kan? bisa tetanus lah Bapak ini light solid nih kuning ini ya? iya kuning ini ini eh salah sini ajib ajib oh udah belum ngeliat belum ngeliat daerah ya mana lagi bang? ini sih gak aja ya digelap-gelapin ya emang udah kalau CT dah hehehe mana lagi? wih CT nya gokil-gokkil ajib ini MG ini Mustadgas oh ini MG oh iya tuh ini ini the best juga nih kayaknya nih architnya nih bagus nih oh iya nih ini keliatan nih tuh belum ngeliat dah tuh nah nah itu-itu aja lah banyakan gelap nih di sini melimpah banget ya CT nya ya? banyak CT sini bang harus minimal dua rak dia dua rak tuh berarti? dua rak CT dua rak tuh ini sama ini? iya berarti satu baris ini CT semua? satu CT itu half moon yang depan ya campur lah yang di sana yang pesanan orang kalau yang di toples sebanyakan pelakat biasanya selain ngerawat CT itu kata orang kan susah iya bener gak sih? yang penting kita tahu karakter parameter air kita dulu nih bang iya parahami dulu lah parameter air di tempat kita nih cocok gak untuk main di longfin itu aja sih kalau untuk main di pelakat pasti giant pasti cocok lah iya betul karena ikan kuat tuh kan iya splendid kalau untuk di longfin mungkin dia memang rentan di finroot betul kering penyakit-penyakit itu aja sih penyakitnya kita pahami dulu parameter air kita ya kan apakah banyak zat besinya mangannya ntar tinggal coba di formula aja banyak kan di youtube coba sharing-sharing saya juga beberapa kali tuh kan tapi air di sini mah bagus ya awalnya enggak sih bang kita udah pakai media filter beberapa kali tuh kan wah udah macam-macam kita coba tuh nanti cocok buat di breeding gak cocok buat di pembesaran beda-beda makanya parameter airnya kita bedain tuh buat di breeding jadi gak boleh sembarangan ya sembarangan ini enak nih ini kayak gini berapa nih pak? itu kalau reguler biasanya kita jual 350 400 gitu lah pokoknya masih standar ya harganya ya standar kalau CT sendiri? yang tadi? CT kita kalau CT itu harga junior itu kita mulai dari 350 sih tergantung varian ya tergantung varian yang yellow nih yellow yellow dianggap berapa nih? wah kalau yellow dia bener-bener clean bisa 700an dia kita lihat varian kita lihat ini yang juga lah lihat kelas lihat kelasnya juga sih kelasnya ada yellow light solid tergantung lah tapi kalau harga kita tetap pakai bandrol dia junior 250 kalau bayar tuh terutama ya bayar-bayar CT atau haun mereka minta saran gak sih? supang yang mana nih? yang dari ini yang bisa naik potensial gitu biasanya beberapa bayar tuh nyerahin ke kita tuh bang saya yang butuh ikan misalnya saya butuh support abang sekitar 20 ekor misalnya apa aja bang ini kelasnya yaudah kita diberi kebebasan banyak tuh player joki-joki bos-bos besar itu nyerahkan ke kita nih ini brosurnya nih cek aja sendiri gitu kan penting saya mau 20 ekor nih yaudah kita cari tuh ikan udah cari kita dapet kan kita kodein nanti kita update ke dia eh pak untuk kelas ini untuk kelas ini dia deal oke yaudah selesai pakai foto juga kirim? video aja tapi saya gak videoin satu udah dapet 20 kan langsung saya videoin gitu kalau satu-satu kan banyak tuh jadi saya lebih bagus saya lebih bagus dikasih kebebasan bang dibanding kita wah ini enggak nih ribet kan makanya saya dahuluin orang yang gitu-gitu aja sih tapi alhamdulillah ya gak meleset lah maksudnya kita juga sadar lah dia bayar kita masa kita nyortirnya asal-asalan gak nyortir dan berhasil? berhasil kebanyakan ya masuk ke nominasi atau udah masuk ke masuk hampir rata-rata flashing lah ada beberapa itu tapi kalau dia minta jaminan BOD saya balikin duitnya dua kali lipat jaminan susah yang penting kita pilih yang terbaik udah itu aja sih masalah hoki kan itu masalah menang gak menang kan kembali lagi ke hoki dia dan kita sih yang mana tahu ikan disana ngedon kan gak mau nge-so ikannya padahal bagus potensial dan lawannya juga iya kita lihat juga lawan-lawannya kan kelasnya itu paling banyak tuh 20 gitu kan tapi pernah juga yang satuan banyak dikit banyak ya bang saya mau main nih bang di kontes ini bang SMI atau ABC ABC bang adikan apa bang ada ya carinya apa nih saya bilang ya saya bikin ini cocok ya udah berangkat banyak sih alhamdulillah lah masuk ya masuk-masuk aja sih flashing-flashing aja sih kalau yang udah namanya dia beli amunisi ya pasti mudah-mudahan ikannya bagus kecuali dia beli bahan ya beda halnya ya kalau misalnya Yukanuddinisana dia yang menang ya kita cuma dapet penghargaannya ya makasih iya iya ini cuma bang ini laporan bang dapet ini 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 ya gitu aja sih iya ini gokil loh kalau asalnya dia nyetak CT HM ya ini kakak lebar kita tak tahu ya masuklah paling minim nominasi itu aja tapi pernah gak ketemu sama pemain ya iya itu yang rewel atau yang mintanya macem-macem gitu banyak sih banyak tapi saya gak memang saya orang yang gak mau ribet ya saya juga ya yang kira-kira maksudnya kita bukan atau apa namanya bukan mau sombong atau apa ya kalau dipercaya ya udah silahkan gitu tapi kan kadang kita ada misalnya kayak bayar baru kita kan harus memang meyakinkan dia kan itu rata-rata yang dari luar kota atau iya tapi saya ngedahuluin memang yang udah-memang udah sama saya aja maksudnya yang langganan ya itu pasti saya duluin kan gitu kalau yang baru-baru ya tetap juga tapi ya yang penting gak rewel aja udah iya betul-betul iya kalau kalau di Jabodabik tinggal datang lagi disini kan iya benar namanya hoki kita gak tau bang nah ini kan kelasnya sini CT semua ini udah siap kontes semua ya ada beberapa yang siap kontes tapi kalau misalnya yang wah gak siap kontes harga berapa sih yang buat ini aja oh liatan atau hobi itu biasanya kita kalau untuk di offline itu harga mulai dari 70.000 sih bang oh 70.000 ya ibu bebas gili dah oh iya iya ya ya udah yang ditandai ada kan ada kalau yang ditandai-tandai mah yang kayak gini ini tanda ini enggak itu enggak itu enggak itu enggak itu enggak itu enggak itu enggak ada kode itu biasa atau senang atau laku itu enggak kita lihat nah ini terlalu ikan yang ini enggak oke bagus ini tadi ini tadinya mau saya fotoin tapi enggak ngedok ini maskot dia nih ini dari multi ya DT tuh tapi dari multi bukan iya DT multi ini DT diesel ini oke liatan 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 nah lihat sini kembali ee untuk SNI bisa itu tinggal di salon aja oh ini yang mau difoto-fotoin kalau result gini 300 gini ya tapi kurang bela di segiang di double tail nya 50-50 60-40 di ekor berarti ya ya paling buat indukan buat crossing-an masih enak sih buat hobi sena sih ya enak juga ini bete nih grizelnya nih temen-temennya cuman yang posisinya 60-nya dari bawah 40-nya ke atas nggak balance enaknya double tail nya nah kalau ini maskot maskot nih kombinasi atau pattern lah ABC juga boleh sih ya kembali ke selera selera dan musuhnya Iya betul ini juga enak-enak nih temen-temen nggak kelihatan pasti susah ini yang biode ini Pak Oh kita lihat yang biode ini yang di mana di Solo atau di di mana nggak ini sih di bumur segera ya di bumur itu yang di transisi nggak ABC yang baru aja yang di transport bukan-bukan Oh bukan Oh ini oh ini butterfly Hai perasaan butterfly iya Hai kelihatan Mas enggak kelihatan Hai coba lihat nah itu tuh ayo guys kerja guys aduh manger Selain dari genetik yang bagus, perawatan makan sama airnya, ya sebenarnya standar saja, tapi yang tetap yang penting itu genetik. Jadi nggak salah kalau misalnya kita beli cupang yang harganya mahal, karena genetiknya memang sudah siapan, kita melihat genetik bukan dari seberapa mahal ikannya, kita lihat dulu, kita beli ikan dari sumbernya ini dimana, si petaninya ini sudah berapa lama dia main di CT, itu benar kan, makanya saya juga kayak ini sampai sekarang, mau beli ikan, mau beli half moon, half moon merah, Saya beli dimana, banyak kok mudul merah kan, saya ngambil tempat bang Edi, kenapa tempat bang Edi, dia sudah berapa lama main di merah, sudah tahunan, sudah duduk kan genetiknya, itu, belilah ikan di petaninya yang sudah bermain lama, itu, petani yang berpengalaman, sudah, genetiknya pasti duduk dah, Genetik duduk tuh maksudnya udah nyaman, udah nyaman, udah enak kita, tidak diragukan, bisa kita beli tempat si A, ya mungkin si A ngambil dari si, yang tadi petani yang lama, bisa aja sih, makanya, jangan, wah mahal, bagus nih, belum tentu, yang murah juga bagus kan, Betul betul betul, banyak, tapi di Azlan sendiri nih, gue menyebutnya akhirnya gak ke Bandar Cupang-Parung, sama aja, ada dua akun instagramnya yang, yang dua-duanya aktif ya, aktif, yang lelang gimana? Lebih aktif di Bandar Cupang sebenarnya, lebih aktif di Bandar Cupang-Parung, tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke sini gak akan kelihatan, karena gak ada tulisan ya, gak ada tulisan, Kita, under, berorna aja, under, berorna aja, menyempil di ujung, nah, sebenarnya, Bandar Cupang-Parung, kalau secara genetik itu kan tetap ya, tapi udah bisa, ini ya, apa namanya, orang udah bisa menghargai loh sih, hasil genetik-genetik dari sini itu, Udah pasti, ada, pasti, pencapaiannya dari mana, atau dengan juara kontes, atau, Iya, pasti, salah satunya dengan itu, dan satu lagi, kita konsisten main di half moon dan CT Bang, jarang kan orang breeder konsisten di jalur itu kan, Iya, betul. Mau sejelek, ya pasti ikan bagus, ikan kompetisi, apa, ikan prestasi, di breed, di anakin, di ternakin, anaknya belum tentu bagus semua, tapi konsistensi itu sih, yang buat kita jadi yakin aja Bang. Betul. Sebab, CT juga ikan asli Indonesia, jadi memang, kalau saya pribadi memang harus saya kembangin sih, mau sejelek-jelek yang mana juga, saya ajar lah. Betul. Silangan-silangan ya tetep, ini ya, setiap breeder itu ya. Iya, saya juga ambil silangan dari luar, pasti, tapi saya, ya tetap aja breeder juga sih kan, tetep temen kenalan gitu. Di sini HR-nya macam-macam warnanya, ada yang multi, ada yang solid, solid black ya. Solid black. Ada... Maskot. Maskot, solid black, solid merah. Luh, banyak pilihan. Solid black. Jadi kalau di Instagram, temen-temen lihatnya itu cuma sedikit lah. Sedikit. Lebih enak datang langsung, Bang. Datang, Bang. Langsung seperti ini. Dan langsung disediakan kopi, langsung bisa nikmatin kuasana cupang yang sebenarnya kayak gini. Kita pindah ke situ, Bang. Nah, sebenarnya di Bandar Tipang Baru nih, ke depannya, apa mau main di chat terus, apa mau main di ekor lebar, apa lihat perkembangan? Nggak, kalau saya sih, yang pasti kita main tetap di... kita kalau bisa semua jenis main. Bisa, Bang. Bisa dong, Bang. Bisa. Rapa-rapa sih. Bisa. Rapa-rapa sih. Dan itu beberapa lah. Tapi kalau untuk ke depannya, HMPK tetap saya mainin tuh. Produksinya tetap banyak lah. Dari. Apakah kalau lihat memang potensi cupang di luar atau... Mau, setelahnya gini. Berbandar Tipang Baru dengan nama bandar. Ya. Akan menyediakan semua jenis ikan kontes cupang. Ini bermiat ya? Nggak sih. Kalau saya nggak ikut plen-plenan. Nggak ikut. Tetap aja sih. Dari dulu ya... Itu aja. Solid ya solid. Nanti ada jackpotnya sendiri pasti. Jackpot yang paling pernah dapet ke apa tuh? Jackpot? Dari segi warna atau pom atau... Itu... Yang maksudnya penghargaan paling berkesan ya. Pertama kali saya ngebeli CT. Itu keluar varian recuper, tapi butterfly. Badannya hijau, ngelis merah. Ada ngelis itu. Jadi 3-band dia. Itu keluar butterfly. Recuper butterfly. Itu... Satu ekor? Satu ekor doang. Masih usia dua bulan itu laku ke Inggris tuh. Itu... Wah... Saya langsung... Langsung. Kita nggak ngeliat dari nominal ya bang, tapi... Anjay ikanku bisa beri hasil tangan sendiri gitu loh. Maksudnya bisa terbang keluar gitu. Disitulah kebanggaan tuh. Wah disitu. Belum sempet di breed itu. Kok udah terbang keluar? Anakannya? Iya belum. Tapi kan anakannya red cooper nya ada kayak yang tadi. Tapi yang butterfly kan sedikit. Nah gitu. Nah gitu. Karena kayaknya timbal butterfly nggak ada dia. Jackpot aja itu. Iya nggak. Kalau di breed lagi, pergurangan nggak bakal keluar lagi sih. Disitu. Disitu. Sama... Satu-satunya punya dulu... KCT Superhead. King... King Groundtail Superhead. Superhead. Itu juga laku ke Inggris tuh. Betagai yang beli. Betagai. Boleh dicipt ke Betagai. Itu emang ini ya? Apa? Pelanggan nih? Pelanggan. Tahun 2017. Untuk... Hadiah Natal itu. Saya... Ingat banget tuh saya. Dari followersnya sedikit dia bang. Sekarang sampai banyak. Nama ikannya diberi dia Charlie. Masih ada sekarang ikan Betagai. Boleh di cek dah. Ada Charlie. Masih kalau ditanya dari mana? Dari Azlan. Betagai. Lumayan lama ya berarti. Wah. Karena makannya di luar negeri itu pelet dia. Jadi... Lebih... Diring-iring. Dan ayahnya pun akuang pasti. Iya. Kayak di alamnya dia. Dia kuat skip gitu dia. Oh... Iya. Kok mungkin jadinya berantakan. Cuman yang penting masih hidup. Selama 2017 sampai sekarang. 2021. 4 tahun lebih. Mungkin. Mungkin udah sampai Eropa. Itu paling jauh deh. Dulu ke Uni Emirates Arab juga pernah. Arab. 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 Iya. Arab. Dulu rostel. Lalu kita memang ikan hobi sih bang. Terus orangnya kapan? Orangnya... Ikan aja dulu. Orangnya ternyusur. Ternyusur membuat fam soalnya. Gak bakalan ikut sih. Masas banget. Iya sih. Karena kalau di Eropa atau... Iklim yang bukan? Nikutin. Iya. Nikutin musim. Mereka juga pembeli bayarnya tuh ngikutin musim. Kalau musim dingin, biasanya mereka agak-agak males belanja dari luar. Biasanya. Tergantung sih ya. Kalau udah biasa main ikan, bernah aja. Kalau yang baru pemula biasanya jarang. Pakai gifter yang bisa Jerman Ada beberapa Jerman itu Brazil Tapi lebih banyak kalau di luar negeri Di mana Asia tetap ya Asia banyak bang Asia tuh, Singapura Malaysia, Brunei itu aja sih Kalau Asia itu banyak Thailand juga ada beberapa Tapi Thailand gak begitu banyak Singapura, Malaysia, Brunei itu Melayu Mereka buat konteks juga Buat konteks banyak Buat konteks Tuh teman-teman pesannya Kalau mau cari Jepang konteks ABC ke sini Bandar Jepang Instagram Bandar Jepang Parung Pakai ada sana? Enggak, langsung lanjut Langsung lanjut Azlan Akuatik Pemesanan langsung kan? 08 Gak usah pakai WA Telegram Langsung DM aja Ribet kalau WA Boleh disebutin kan nanti Gak usah Sam Langsung DM aja Oke, makasih teman-teman Semoga bermanfaat ikutan kali ini Ya, mohon maaf Keterbatasan dari kita semua Selamat 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 Idul Adhan Selamat Idul Adhan Selamat Idul Adhan Selamat Idul Adhan Selamat Idul Adhan